BUSANA MUSLIM Busana Muslim sendiri dulunya hanya dikenakan oleh beberapa orang saat acara resmi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, busana muslim dapat dipakai dalam berbagai acara keluarga, santai dan juga bekerja. Banyaknya peminat busana muslim di tanah air dapat menjadi ladang bisnis untuk mendapatkan uang. Bahkan usaha busana muslim ini menjadi tren ketika banyak orang memilih busana muslim sebagai pakaian sehari-hari mereka. Busana muslim sendiri kini mengalami banyak perkembangan dimulai dari desain yang modis dan disukai banyak wanita, serta bisa dimodifikasikan dengan pakaian lainnya atau hijab yang digunakan. Untuk memulai usaha busana muslim atau hijab ini, sebaiknya Anda pertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal di bawah ini agar usaha Anda cepat berkembang. Pertama, pangsapasat. Anda harus mengetahui seberapa besar pangsapasar busana muslim yang akan dijalankan. Bila Anda yakin busana muslim tersebut bisa menguasai pangsapasar, maka inilah peluang terbaik bagi Anda. Namun, bila pangsapasar kurang menguntungkan, Anda harus memikirkan lagi tentang rencana bisnis ini. Kedua, konsumen. Peminat atau pemakai busana muslim atau hijab bukan hanya dari kalangan remaja atau orang dewasa. Namun, anak kecil pun juga menyukai busana muslim. Pilihlah peminat busana muslim yang paling banyak sehingga Anda bisa memilih target penjualan Anda. Ketiga, lokasi pemasaran. Sebelum Anda membuka usaha toko, Anda bisa memilih lokasi yang akan menjadi outlet Anda. Pilihlah lokasi yang sering dikunjungi orang, mudah dijangkau, dan strategis. Keempat, model busana muslim. Anda bisa memilih model busana muslim yang akan Anda jual dengan desain yang berbeda dan tidak ada di toko baju lainnya. Kelebihan lainnya, jika Anda memiliki kemampuan mendesain baju, Anda bisa membuat baju muslim dengan desain Anda sendiri. Biasanya desain baju muslim yang unik banyak digemari oleh masyarakat. Dan terakhir, promosi. Promosi ini bisa melalui pameran atau dengan pemberian diskon kepada konsumen. Anda tertarik untuk memulai bisnis busana muslim? Silahkan mencobanya. Yang bisa kembali bersama kami masih dengan pelaku dan desainer bisnis busana muslim, Astri Kirana. Ya Mbak Astri, tadi kita sama-sama lihat ada beberapa tips dari langsung pelaku bisnis yang menjalaninya begitu ya. Komentar Anda apa, Mbak? Ini tadi nomor satu kan mengenai pangsa pasar yang diincar begitu, segmentasi konsumen. Ini bagaimana nih Mbak? Ya untuk pangsa pasar pasti ya, karena kita sebagai desainer seperti itu, kita tidak bisa terlalu idealis. Kita bisa menciptakan koleksi yang ada yang idealis, yang memang maha karya kita. Tapi kita juga harus melihat pasar kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita bikin, tapi untuk flow dari marketnya sendiri tidak ada yang islahnya terbeli, seperti itu untuk apa? Karena kita adalah untuk membuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kemudian ada tadi tipsnya itu mengenai model unik. Mungkin itu salah satu yang tadi Mbak bahas ya. Punya Mbak itu lebih khas di limited edition-nya mungkin itu ya, mengenai model unik. Kemudian untuk berikutnya ada target penjualan. Ini kalau Mbak Astri, target penjualannya lebih ke segmen mana nih? Kebetulan yang sekarang memang untuk busana muslim dan untuk modern itu equal ya Mbak ya. Tapi karena kemarin kita bis ramadhan, jadi lumayan tuh untuk yang busana muslimnya memang lagi laku, seperti itu. Tapi itu tadi Mbak balik lagi, untuk harga ataupun persaingan bisnis di luar sana memang sedang keras-kerasnya ya. Tapi kita balik lagi, saya menghimbau untuk masyarakat memilih semua pakaian yang kita beli itu adalah kualitas nomor pertama. Seperti itu, karena sekarang ini sayang kalau mereka spend out untuk sesuatu yang tidak everlasting ataupun tahan lama. Seperti itu, jadi kalau saya lebih mengutamakan kualitas. Kualitas, jadi berikutnya ini ada juga lokasi pemasaran dan promosi. Ini bagaimana Mbak? Ya, tadi disebutkan juga bisa melalui salah satunya online ya. Online itu sekarang sudah banyak sekali. Kemudian juga kita ada pameran. Nah sekarang ini saya bersyukur ya kepada organisasi yang bergerak di bidang fashion. Kemarin kita ada Indonesia Muslim Fashion Week di Bandung, sekarang ini lagi berjamur untuk acara. Bagaimana kita sebagai orang yang bergerak di bidang fashion, kita memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Jadi melalui pameran itu ajang yang sangat baik, bukan hanya untuk berjualan ataupun untuk upgrading brand kita, tapi kita bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar. Kita berkenalan, kita mengetahui konsumen kita, sebenarnya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Di situlah ajang kita untuk... Dan juga mengenalkan brand kita sendiri begitu ya. Kalau Mbak Astri, ini kalau dikatakan lah ya sekarang banyak sekali artis yang menggunakan hijab, kemudian mereka juga terjun ke bisnis ini. Bagi para pelaku bisnis busan dan busan yang dikatakan, mereka butuh promosi misalnya, tapi bersaing dengan para artis yang bisa mempromosikan online mereka dengan nama mereka yang sudah populer. Ini kan salah satu tantangan dan kendala. Bagi Mbak Astri, ini bagaimana? Mungkin ada tips untuk para pelaku bisnis dengan kendala ini? Kita nggak usah takut ya Mbak ya. Istilahnya dalam arti kompetitor yang paling kuat itu adalah diri sendiri. Jadi saingan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau karya kita di-cloning ataupun mungkin lebih hip yang di sana, itu rejeki sudah diatur masing-masing. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya ada teman-teman artis di luar sana yang memiliki label, kita bisa rangkul, kita bisa kolaborasi. Seperti itu misalnya. Misalnya untuk Mbak Siapa, misalnya kan yang sudah artis, kemudian dia memiliki line sendiri. Kita ajak kolaborasi. Jadi kita semuanya persaingan dalam arti sehat. Baik. Baik, berarti kendala dirubah menjadi kesempatan. Berkolaborasi, mengajak para artis yang berhijab ini untuk bekerja sama. Mungkin salah satu tips untuk mengembangkan label kita sendiri. Dan tetap menjaga kualitas. Baik. Terima kasih Mbak Astri telah hadir bersama kami. Minalai Zilofa izin sekali lagi. Kita harus hadiri, kita harus akhiri dialog kita sampai di sini. Terima kasih.